selamat menikmati selamat menikmati selesai tadi malam Pastor Philip menyampaikan Epis Kiaso tentang bayangan yang overshadow kita gitu ya ternyata bayangan Petrus menyembuhkan itu karena ada Yesus disana overshadow rasanya itu kayak hidup kita ini penuh dialiri kuasa oleh karena apa oleh karena ada Yesus di dalam diri kita saya percaya kok kuasa Tuhan itu akan menarik semua orang tau gak Bapak Ibu Saudara saya gak ngerti tetapi beberapa waktu yang lalu saya bergumul untuk ibadah yang kedua untuk ibadah umum didoakan saja ada ibadah umum dua karena tempatnya sudah putih di depan ya di depan sana itu banyak banget sudahan Shalom yang di luar Shalom bisa lambaikan tangan saya bisa lihat Shalom tempat ini tadinya sudah kapasitasnya berapa gitu saya lupa tetapi jarak khususnya saya kecilkan lagi karena sudah diperbolehkan dari lo bahkan di Semarang sendiri sudah dibebasin asal tetap progres gitu ya nanti kalau gak salah ada informasi nanti di tempat lain juga sudah mulai ibadahnya sudah 100% gitu rasanya oh gitu ya tapi tempat kita gak cukup lagi kita harus buka ibadah lagi nanti doakan bagi saudara kemungkinan jam 9 dan jam 11 saya mau pisah kebaktian yang jam 10 ini yang 1 jam 9 dan yang 1 jam 11 kalau yang mau jalan-jalan ya jam 9 setengah 11 selesai langsung hang out tapi kalau yang mau agak nyantai dikit ya jam 11 gitu ya semoga gak jadi penumpukan kayak gini tapi saya tahu kuasa Tuhan itu senantiasa menarik semua orang datang kepadanya katakan amin amin saya yakin sekali Tuhan lagi pakai gereja kita hari-hari ini untuk menuai banyak orang untuk memulihkan orang banyak orang yang perlu Tuhan banyak orang yang perlu Tuhan sepanjang malam saya cuma berdoa Tuhan apa yang perlu saya sampaikan pada seluruh jemaah Tuhan Tuhan berkata ajar mereka untuk bergantung pada aku bukan bergantung pada harta dunia tahukah segala sesuatu yang di muka bumi ini akan digoncangkan gak ada yang gak digoncangkan semuanya digoncangkan cuma hanya ada satu yang tinggal tetap yaitu Tuhan sendiri dan firmanya jadi kita hari ini gak bisa sombong oleh karena Tuhan berkati kita kekayaan Tuhan jagai kita kita sehat-sehat kita ngerasa gak ngalami apa-apa kita gak bisa berkata demikian karena kita gak pernah ngerti apa yang akan terjadi ke depan kita perlu bergantung penuh kepada Allah yang maha tahu dia adalah Allah alfa dan omega dia adalah yang awal dan yang akhir dia kekal kita gak bisa ngerti keadaan ke depan makanya firman Tuhan banyak berkata berjaga-jagalah berjaga-jagalah dan berdo'alah karena lawanmu iblis itu seperti singa yang mengaung-aung hendak menerkam siapa yang saja yang siap diterkam hati-hati kita suruh berjaga-jagalah dan berdo'a makanya pagi hari ini saya rindu sekali menyampaikan tentang apa itu do'a yang penuh dengan kuasa hidup kita ini sebagai orang Kristen kita gak boleh putus dengan yang namanya do'a ke gereja aja gak cukup denger firman aja gak cukup nyembah Tuhan saja pun gak cukup kita perlu yang namanya do'a kenapa kita perlu berdo'a bapak ibu saudara supaya kita ini senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan kita punya connect dengan surga kita gak jauh-jauh daripada surga kita gak jauh-jauh dari rencana Tuhan kita perlu yang namanya do'a banyak orang sudah ah sudah Kristen sudah lama pasti berdo'a belum tentu oh sudah jadi CGL berdo'a belum tentu do'a itu bukan karena posisi dan jabatan do'a itu panggilan setiap kita kita perlu yang namanya do'a mari kita berdo'a hari ini gak cuma hanya waktu mau makan sehari berdo'a berdo'a berapa tiga kali kapan pagi, siang, malam ngapain waktu makan kalau gak berdo'anya kapan lima kali tadi sudah makan tambahin bangun pagi sama bangun mau tidur do'anya cuma bilang terima kasih bisa nafas udah itu melet mata aktivitas gosok gigi dan semuanya mau tidur terima kasih Tuhan capek banget hari ini bubu kita cuma nyapa jadi kalau kalau kita do'anya seperti itu bangun saudara seperti kita ini nyapa orang cuma hai kabarmu gimana baik ya oke dah kalau kita cuma berdo'anya demikian kita sama seperti basah-basi gitu loh seperti basah-basi sama orang hai kabarmu gimana oh baik ya oke saya juga baik selesai sampai situ sama Tuhan gak boleh basah-basi kenapa karena banyak rencana Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita banyak perkara-perkara banyak berkat Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita melalui apa do'a akan ada terobosan di sana akan ada tuntunan Tuhan di sana jangan pernah lupakan do'a ini perkara yang paling sederhana kita bisa do'a dimana-mana asal di dalam nama Yesus ada amin karena bebas do'anya dimana-mana akhirnya gak terkontrol seolah-olah semua so fine gak ada gak perlu diingat lagi tentang do'a gak gitu justru karena kita bisa berdo'a dimana saja dan gak ada waktunya jam berapa jam berapa jam berapa kita punya keluasan jangan pernah dilupakan karena sesuatu biasanya yang mudah biasanya kepala disepelekan tapi sesuatu itu kalau yang sudah pakem ada aturannya itu justru palah dilakukan ya dasar manusia sih ya kalau yang gratisan ah gratisan gak terlalu berharga gratisan soalnya coba kalau disuruh bayar mahal gitu kalau disuruh bayar mahal gitu aduh rasanya tuh kalau ada sesuatu yang hilang tuh cari pasti pasti dicari kita perlu hari ini untuk kita membangun dimensi doa dalam kehidupan pribadi bukan hanya di gereja tapi pribadi itu loh yang penting bangun doa kita bangun komunikasi dengan surga apa yang Tuhan mau saya ingatkan apalagi bagi para pemimpin CGCGL coach MoFamily ProM AOG TL members bahkan sponsor saya bilang ayo bangun doamu ada amin mari kita lihat bersama-sama yakubus 5 ayat 17 sampai dengan 18 yakubus pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18 yang sudah dapat bisa katakan amin belum semua yakubus pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18 yang sudah dapat bisa katakan yes oke yang sini sudah yang sini belum yang sudah bisa katakan yes yang di luar yes ada gak di luar yang di luar yes ada juga kecil-kecil ya kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3 Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan lalu ia berdoa pulang dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya perhatikan perhatikan di sini ini adalah kejadian yang orang baca cuma Elia manusia biasa dia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan bumi pun gak turunkan hujan gitu ya dan dia berdoa pulang hujan turun dan bumi mengeluarkan buahnya simple seolah seolah gitu ya tapi tahukah bapak-bapak saudara ini kejadian yang sangat luar biasa kisah ini sangat luar biasa pada waktu itu ada seorang raja namanya Ahab dia menyebab kepada Baal dia menyebab kepada Baal dia tinggalkan Tuhan makanya Tuhan murka pada bangsa Israel pada waktu itu akhirnya bangsa Israel Tuhan bilang begini sudah gak usah turun hujan aja doakan itu tiga setengah tahun jangan turun hujan setelah itu Elia berdoa ini bayangkan kalau kita membayangkan gitu ya wuh ternyata gitu ya kejadiannya itu selama tiga setengah tahun bumi terjadi kelaparan berat kenapa gak bisa ngeluarin buah gak ada bahan makanan tiga setengah tahun gak ada hujan semuanya kering dimana-mana semuanya kering dimana-mana bumi gak ngeluarkan apa-apa sudah tiga setengah tahun sehingga si raja Ahab ini berkata kepada seluruh pegawai dan semua orang temukan si Elia ini Elia nya lari sama Tuhan disuruh pergi ke sungai Kerit disana dikasih makan burung gagak dikasih makannya gak sebentar kalau kita baca tapi tiga setengah tahun disana suruh minum dari sungai itu dan burung gagak kasih makanan disana ini kejadian sangat luar biasa ternyata doa itu bisa mengubahkan sesuatu doa itu bisa mengubahkan sesuatu doa ini berkuasa banget doa ini berkuasa banget seolah bisa tunduk semua bahkan alam ini semuanya bisa tunduk gak turun hujan setiga setengah tahun langsung gak turun hujan waktu berkata tiga setengah tahun berikutnya ini tiga setengah tahun kita ngalami pandemi ini aja baru hampir dua tahun rasanya begini ini masih punya aktivitas sana sini yang buka toko masih ada sedikit-sedikit lah tapi memang gak seramai dulu bayangkan ini kelaparan tiga setengah tahun gak bisa ngapa-ngapain dulu waktu itu gak ada mal lampunya mati semua sudah mau pergi apa beli apa sudah gak ada buah tiga setengah tahun cukup menarikan buat saya pada waktu itu saya membayangkan iya-iya tapi waktu ada seorang berdoa Tuhan kirimkan mujizat ngeri ya saya lihat begitu dan yang berdoa bukan kembala yang berdoa bukan pester yang berdoa bukan CGL yang berdoa dikatakan adalah manusia biasa yang berdoanya adalah manusia biasa dan doanya dijawab Tuhan banyak orang harus berdoa karena begini ya sudahlah aku udah doa kok tapi gak pernah ada jawaban doa gitu loh sudah berdoa tiap pagi bahkan Tuhan mana jawaban doaku mana jawaban doaku mana aku udah capek berdoa Tuhan mana nih jawaban doaku tapi dia gak dijawab tapi Elia itu juga manusia biasa dia bukan manusia super Elia juga penuh keterbatasan dia juga penuh dengan ketakutan makanya setelah bunuh Nabi Baal kita tahu kan ceritanya dia lari dikejar-kejar Isabel itu dia takut dia ngumpet dikuah dia itu juga punya ketakutan ketakutan gak segagang ini dua ayat ini rasanya Elia itu hebat banget tapi sudah dikatakan Elia adalah manusia biasa kenapa dikatakan di awal kenapa sih Yakubus ini kok nulis ditaruh di awal Elia adalah manusia biasa dia juga seperti anda dan saya oh kalau gitu kalau kita berdoa pasti ada kuasa dong kalau gitu ada amin karena kita kita juga manusia biasa ada yang manusia super disini ada manusia yang super super apa super hebat super gendut atau super apa sama seperti kita kita ini adalah manusia biasa kita harus mengerti nah apa sih jadi rahasia Elia kok doanya bisa berkuasa mari kita lihat bersama-sama bapak ibu saudara dikejut di satu raja-raja 18 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua satu raja-raja 18 ayat pertama sampai dengan dua kenapa orang malas doa karena kadang-kadang ya gitu doanya gak ada puasanya sih udah doa gak rasa apa-apa kerasa gak ada kerasa apa gak berkuasa doa saya itu gak berkuasa sana aja yang doa situ aja yang doa doa saya biasa aja gitu loh lah apa sih membuat kita doa jadi biasa ya karena ini kita gak tahu dari sini kunci dimana kita punya doa yang berkuasa yang pertama 1 raja-raja 18 ayat 1 sampai 2 dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab adapun kelaparan itu berat di Samaria wow ini kunci yang pertama ini gitu ini kunci yang pertama bagaimana doa kita ini penuh kuasa yaitu tulis baik-baik doa yang berkuasa itu dimulai akan ketaatan dari ketaatan akan firman doa yang berkuasa itu dimulai dari ketaatan akan firman banyak orang gak mau taat akan firman tapi mau doanya berkuasa mau terobosan lupa saya sudah doa terus doa terus juga bukan cuma doa dengan tidak jemuh-jemuh doang bukan itu doang ada banyak komponen tapi first thing first adalah ini harus taat kepada firman bayangkan Elia ini disuruh ketemu sama Ahab Ahab yang mau bunuh dia Ahab yang menyebabkan kelaparan gak hujan turun Elia ini suruh ketemu sama orang itu berat banget kayak seperti kita sedang serahkan nyawa kita kepada sesuatu ini aku seolah nyawa taruhannya sekalipun nyawa taruhannya tetap taat sulit gak sulit gak sulit dong karena dia manusia biasa deg-degan pasti kita kalau di rumah sakit kalau kita lihat di rumah sakit deg-degan kemarin saya saya ini habis dicek darah ke rumah sakit saya cerita sama istri biasanya sedot darah dicek darahnya saya gak apa-apa waktu saya mau saya duduk di rumah sakit saya saya ada ketakutan tiba-tiba-tiba saya deg-degan kok saya gak biasanya ya saya deg-degan kayak gini mau ditusuk tarik nafas dalam digenggem jempolnya dilipet terus tarik nafas dalam waktu jarum dimasuk itu rasa tuh bisa kayak masuk sampai sesal-sal kulitnya tuh bisa nembus itu kerasa banget takut ini kayak gitu aja takut apalagi langsung kamu ketemu sama orang yang membunuh kamu kamu ketemu sama orang yang mau ambil semua hartamu sana pergi ketemu bayangkan coba kalau Tuhan suruh gitu apa yang kita lakukan berat gak berat tapi bisa dilakukan jika jika Tuhan suruh disana pasti ada terobosan apapun keadaannya dan kesulitannya seperti apa jika Tuhan sudah suruh so be obedience milikilah hati yang hati yang taat jadilah taat aja gak usah yang lain-lain miliki hati yang taat akan firman gak gampang gak gampang bagaimana kita bisa taat kuncinya disini kenapa orang gagal taat disini karena hidupnya gak bergantung sama Tuhan kenapa orang gagal taat karena dia gak bergantung sama Tuhan kalau orang hidupnya taat dia pasti punya keberan keberan kebergantungan sama Tuhan tanya orang gagal taat bukan karena dia gak denger bukan karena itu sulit tapi karena dia gak mau bergantung sama Tuhan ketaatan ini dibangun dari hidup yang bergantung kepada Allah bayangkan loh ini Elia mau lari kemana seluruh Israel dan daerah yang buru dia ini kejadian yang sama seperti Daud dikejar Saul mau lari kemana ini semuanya Raja Ahab lagi kejar si Elia ini Elia cuma bergantung sama Tuhan Tuhan suruh apa di kejadian eh sorry di satu Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 kelihatan sekali Elia disuruh pergi ke sungai Gerit dan diberi makan oleh burung gagak disana dia bergantung sama Tuhan 3,5 tahun itu untuk nyiapkan Elia ketemu sama si Ahab dia disana dia gak bisa ngapa-ngapain dia cuma nungguin burung gagak kapan setor makan 3,5 tahun bayangkan dia cuma keluar ada burung gagak storin makanan yes ambil makan suruh minum dari sungai kerit 3,5 tahun ternyata Elia lagi dibawa Tuhan untuk bergantung sama Tuhan kita harus memahami ini kadangkala Tuhan memakai situasi dan keadaan untuk membuat kita ini semakin bergantung sama Tuhan bukan 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 tabungan bukan pada uang bukan kepada pendeta bukan kepada siapapun justru kita harus bergantung kepada Tuhan itu yang pertama Tuhan bisa pakai segala keadaan untuk membuat kita semakin bergantung sama Tuhan bukan kecewa sama Tuhan ada amin orang yang gak mau hidupnya bergantung sama Tuhan orang ini gak bisa taat untuk taat aja suruh kenapa gak bergantung hidupnya bergantung sama Tuhan bergantung bergantung sama Tuhan itu seperti ini loh merupakan di kampus besar bahasa Indonesia dikatakan bergantung adalah merupakan tindakan mempasrahkan mempasrahkan hidup kepada sesuatu yang lebih kuat daripada ini atau daripada kita jadi kata-kata bergantung kepada itu artinya adalah memasrahkan artinya memasrahkan diri kita kepada sesuatu yang lebih kuat nah kenapa kita gagal bergantung karena kita merasa bahwa kita bisa kita merasa bahwa kita mampu kita gak sadar bahwa Tuhan lebih hebat dari kita bahkan jauh-jauh lebih hebat dia pencipta kita kita lupa sama Tuhan kita lupa sama Tuhan akhirnya kita lupa untuk bergantung sama Tuhan Tuhan ngomong apa kita mulai negosiasi negosiasi sama Tuhan waktu kita mau mencoba bergantung sama Tuhan suruh lakukan sesuatu yang sulit kita mulai negos sama Tuhan Tuhan jangan begitu dong Tuhan kok berat banget Tuhan Tuhan kok begini Tuhan kok begitu seringkali kita salah kita merasa sebah negos orang yang bergantung sama sesuatu yang lebih kuat orang itu punya rasa aman disana karena bankingnya jauh lebih besar siapa yang ada di belakang kita jauh lebih berkuasa ada amin kenapa orang gagal bergantung karena merasa dirinya gak usah Tuhan Tuhan gak usah gereja gak usah ini gak usah pesakitab gak usah itu aman kok bisa kok jalan sampai satu titik Tuhan ubahkan keadaan baru kita sadar aku berdua Tuhan jangan ya baik-baik saudara lebih baik kita sadar Tuhan itu jauh lebih berkuasa daripada langit bumi segala semuanya kenapa orang gagal takat karena dia merasa dia bisa kenapa Elia takat karena dia merasa dia gak bisa kenapa Elia takat karena dia merasa dia gak bisa tapi dia cuma mau takat aja karena aku tahu aku gak bisa aku gak mampu Tuhan kalau aku suruh begini aku gak mampu tapi karena Tuhan yang suruh aku lakukan aja udahlah kalau Tuhan nyuruh apa Yesudah aku lakukan suruh ketemu Ahab aku ketemu Ahab ketemu si Raja Ahab itu aku mau ketemu sama si Raja Ahab bahkan kalau kita baca di satu Raja-Raja 18 ada yang namanya Obaja disana ada yang namanya Obaja disana dia yang selamati nabi-nabi yang dibunuh ketemu sama Elia Elia ngomong sama Obaja sampai kepada Raja Ahab aku mau ketemu dia Obajanya aja cuma messenger ketakutan ini semua orang suruh cari kamu kalau aku ngomong begitu aku dibunuh aku dibunuh Obaja ketakutan padahal bukan pelaku ini Elia yang berdoa Obaja berdoa sepaham hujan jangan turun 3,5 tahun maka hujan pun tidak turun dan Obaja tidak ada gitu Elia ketaatan itu dimulai eh doa yang berkuasa dimulai dari ketaatan akan firman gimana caranya bergantunglah di sana mari dengan kesadaran hari ini bahwa hidup kita ini terbatas Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 dikatakan demikian tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku akulah pokok anggur dan kamu ranting rantingnya barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa sudah secara jelas Tuhan pokok kita ranting Tuhan pokok kita ranting ranting tanpa batang tidak bisa berbuah hidup pun tidak bisa apalagi kalau lama-lama lepas dari rantingnya lepas dari pokoknya rantingnya akan mati ranting bisa dipotong tempelin kepada batang lain di stack maksudnya di stack di apa di campokkan bisa hidup tapi kalau ranting dibiarin sendiri matilah amin mari miliki hati yang bergantung sama Tuhan oh ternyata doa itu harus mulai dari situ ya Pak iya doa bukan dimulai dari doa itu gampang doa aja sama Tuhan ya kita berdoa Tuhan terima kasih ngucap syukur ngucap syukur iya iya tapi kalau kita lebih dalam dengan dimensi doa adalah yang pertama taat sama firman caranya gimana punya hidup bergantung sama Tuhan kalau gak gak mungkin taat kita gak bisa bergantung pada Allah kalau kita terus mengandalkan apa yang ada di dalam dunia saya lihat disini sehebat-hebatnya dunia ini apa yang diberikannya kesenangan yang diberikannya hanya berlaku untuk sesaat apa yang bisa dunia berikan itu hanya berlaku untuk sesaat 3 sampai 5 detik saja 3 sampai 5 menit saja 3 sampai 5 jam saja 3 sampai 5 hari saja 3 sampai 5 minggu saja 3 sampai 5 bulan saja 3 sampai 5 tahun saja dan setelah rasanya itu akan jadi biasa saya jelaskan demikian kita ini kalau kita dipuji seseorang kita senang ada orang ini wah doanya bagus semangat berdoa ini cuma tahan 3 sampai 5 detik doang pujian itu pujian manusia cuma bisa membuat kita bertahan 3 sampai 5 cahaya keren kamu wah hebat kenapa banyak artis penuh diri dia lulukan wah hebat ya wah setelah itu pulang dengan kesuksesannya mungkin karena cuma tahan sebentar saja lihat ini waktu kita gunakan parfum senangnya harunya rasanya cuma 3 sampai 5 menit kalau kita mengkonsumsi makanan cuma hanya 3 sampai 5 menit mau makan makan mau makan sama aku juga mau makan kita lagi ngomong makan aku lagi mau makan makan juga ya jadi makan itu rasanya woy seru muangi seru terjemahkan rasanya apa cuma 3 sampai 5 menit setelah itu rasanya gimana bukan gak bisa dijelasin deh gak bisa dijelasin nonton tv orang yang suka nonton tv semuanya pada telinga mata semuanya hanya 3 sampai 5 jam doang orang yang punya gadget baru tak hanya cuma 3 sampai 5 bulan setelah itu gadgetnya udah rasa biasa wah orang jual toko handphone seneng kalau saya bilang gini beri potensi jualan handphone karena 3 sampai 5 bulan orang bosen memang bosen tapi budget juga menentukan gak bisa buta ganti handphone terus sekalipun bosen orang terpakai kan handphonenya kenapa gak mampu coba kalau mampu 3 sampai 5 bulan ganti handphone ada orang yang saya perhatikan sering-sering ganti handphone karena begitu kita gak bisa segala sesuatu di dunia ini sementara tampungan kita juga sementara minimal sampai tip kita mati kita meninggal sudah kita mengandalkan siapa gak ada kita seandalkan Tuhan kalau kita mau hidup bergantung sama Tuhan coba kita lihat di Yohanes 15 ayat 7 sampai dengan 8 Yohanes 15 ayat 7 sampai 8 jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya jadi kalau dalam hal inilah ayat yang ke-8 dalam hal inilah babaku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan babaku akan mengabulkannya kamu akan menerimanya jadi ketahatan akan firman Tuhan tinggal dalam firman tinggal di dalam Tuhan itu artinya adalah bergantung sama Tuhan banyak orang gagal di sini mau tinggal dalam Tuhan tapi masih ini dan itu suruh ngampuni berat banget kok ngampuni loh kita ini punya kita ini punya kita suruh beri berat banget apalagi suruh kasih nyawa buru-buru suruh ngampuni aja loh berat gitu mau punya doa berkuasa suruh taat aja berat gimana mau doanya berkuasa ayo bapak ibu saudara taat itu penting gimana dibangunnya bergantung sama Tuhan ada amin yang kedua yang kedua adalah berdoa dengan penuh keberanian gimana doanya itu berkuasa adalah berdoa dengan berani doa itu jangan oh kalau sembuh ya oh kalau ini ya gitu doa dengan penuh keberanian mari kita lihat satu raja-raja 18 ayat 36-37 berdoa dengan penuh keberanian karena dia sudah bergantung sama Tuhan tapi kalau berani tanpa bergantung sama Tuhan itu nekat namanya ada stepnya dulu ada stepnya dulu bukan berani doa tuh berani datangin orang berdoa ya pak boleh gak saya mau berdoa dalam nama Yesus sembuh gini-gini sekewa loh jangan-jangan anak-anak sekewa kalau kita dipermanukan kita boleh berani karena ini ada Tuhan ini gini-gini berani betul tapi kalau kita gak bergantung sama Tuhan ojok berani-berani lalu mulai mikir untuk berdoa sekarang kalau kita gak bergantung sama Tuhan jangan-jangan berdoa Tuhan aku patahkan dalam nama Yesus segala kuasa yang mengikat orang ini aku patahkan hari ini semua hari kutuk keturunan aku patahkan di dalam nama Yesus segala apapun yang mengikat dalam nama Yesus pergi jangan berani-berani tidak kita bisa dipercundangi kita apalah buat malu Tuhan apalagi anak-anak imam ngeriba ngeribakan maksudnya keberanian itu muncul karena kita bergantung sama Tuhan kita perlu punya hari ini tapi waktu kita bergantung sama Tuhan bukan cuma hanya bergantung sama Tuhan saja tapi melangkah dalam keberanian berikutnya karena kuasa yang kita terima apapun dari sumbernya itu gak akan muncul apa-apa jika kita gak melangkah keluar segala sesuatu sumber daya itu gak akan muncul manifestasinya jika kita gak melakukan sesuatu jadi saat kita melakukan sesuatu itu butuh keberanian ada orang-orang yang ada dua tipe orang ada orang yang satu tadi dekat yang kedua ada orang yang sudah bergantung sama Tuhan tapi untuk maju deg-degan gak punya keberanian beranilah bilang Tuhan ini aku pakai aku jadi pendoa-pendoa gitu loh bisa pendoa di gereja ceky kami setiap para pemimpin-pemimpin kita baru mau berdoa bukan mau berdoa kita berdoa setiap selasa jam tujuh disini ada pemimpin-pemimpin ceky disini coach disini sponsor disini berdoa berkeliling kita berdoa untuk apa? minta Tuhan minta Tuhan ceky di tempat yang orang dimuritkan ketemu Tuhan diubahkan disempurnakan dilatih minta gereja ini jadi gereja yang penuh dengan hadir Tuhan berdoa disini keluarlah kita sudah bergantung sama Tuhan sekarang tinggal kita keluar penuh dengan keberanian di 1 Raja-Raja 18 ayat 36-37 dikatakan demikian kemudian pada waktu mempersembahan korban petang tampilah Nabi Elia dan berkata ya Tuhan Allah Ibrahim Ishak dan Israel pada hari ini biarlah diketahui bahwa orang bahwa engkau lah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman mulah aku melakukan segala perkara ini jawablah aku ya Tuhan jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkau engkau lah Allah ya Tuhan dan engkau lah yang membuat hati mereka tobat kembali Elia berani ngomong gitu ngadepin Ahab ngelantang semua Nabi-Nabi kumpulkan dan dia berkata gini semuanya pada Nabi-Nabinya torek-torekan dia tuh lihat gitu aduh dijawab gak ya dia gak mikirin doanya orang lain dijawab atau enggak dia cuma fokus sama Tuhan aku berkantung sama Tuhan aku tahu Tuhan ada bersama aku gak ada yang lain Elia tidak mengizinkan ketakutan menguasai dia kenapa? karena 3,5 tahun dia bangun pengenalannya sama Tuhan kenapa dia berani karena dia kenal kenapa dia taat karena dia berkantung kenapa dia berani karena dia kenal karena dia kenal kenal sama Tuhan banyak orang berani karena dia banyak orang berani tapi gak kenal repot dia berani karena dia kenal waktu dia kenal dia percaya banyak orang berdoa pikirnya begini biar gak biar dikabulkan doanya aku ini harus berdoa lebih kenceng lebih seru lebih lantang kalau doa dalam nama Yesus gitu doanya lebih lantang dikenceng-kencengin kalau dengan suara yang besar kuasanya jadi besar ada orang yang berdoa begini doaku kok belum manjur mungkin doanya kurang lama ada yang mikir gitu gak doanya kurang lama akhirnya doanya dilama-lamain supaya berkuasa ada orang berpikir tadi bukan hanya suaranya yang kenceng bukan lamanya saja tapi doanya lebih sering lebih sering berdoa ngomong atau bahkan cari kata-kata pamungkas doanya pakai kata-kata pamungkas kalau doa itu kalau ngomong sama Tuhan itu aku mau tuntun doakan orang ini begini kata-katanya begini wah kata-kata pamungkas yang teringat-ingat adalah evata luarlah terbukalah mikir wah ada kata-kata pamungkas disepai doanya gini doa bukan mantra amin doa itu bukan mantra gak ada kata-kata pamungkas selingkali orang berpikir kalau mau dijawab itu hal-halnya harus panjang harus lama harus sering ada kata-kata pamungkas apalagi kalau sudah berdoa gak dijawab-jawab aduh piye nih aduh gimana nih kurang waduh lapan itu sudah lama gak dijawab-jawab semakin bimbang lagi hatinya atau waktu berdoa bersama-sama giliran doa satu-satu nih di CG ya satu doa ini ya satu doa itu waduh itu bahasa aku nanti ini aku ada yang gitu gak yuk aku gak saya ngaku dulu saya pernah melakukannya waktu doa giliran ya doa satu-satu nih aduh aku mau doa kayak apa itu kata-katanya aku kan fokusnya sama kata-kata ada yang gitu gak nah waktu fokusnya sama kata-kata kita gak bisa ngerti Tuhan aduh kita gak mungkin berani akhirnya mikirkan orang lain Elia gak khawatir akan penilaian orang lain waktu dia seorang diri semuanya berapa ratus Nabi Baal dia gak khawatir dia gak mikir penilaian orang lain sama dia dia gak khawatir dia berdiri dengan tegak dan dia berkata hei Tuhan dia ngomong ya Allah Abraham Isaac dan Israel padahal biarlah diketahui orang bahwa engkau lah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku nih hambamu dan bahwa atas firmanmu aku melakukan segala perkara ini jawablah aku ya Tuhan supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkau lah Tuhan ya Allah dan engkau lah yang membuat hati mereka topet kembali dia gak khawatir orang lain ngomong apa sama dia kesalahan kita mau berani gimana dilihat orang lainnya sudah geter JGL-nya jadi hajujuin ada JGL coachnya jadi hajujuin ada coach PL-nya jadi hajujuin PL-nya ada JG-pasternya JG-pasternya jadi hajujuin JG-pasternya ada gembalanya gembalanya dia maju-majuin kan doanya lebih berkuasa semakin ke atas doanya semakin berkuasa semakin ke atas doanya semakin berkuasa karena dia hamba Tuhan begini sudah lah Nabi Elia kan gede banget kuasanya dia juga manusia biasa kok dia manusia biasa so kita harus paham itu bapak-bapak saudara doanya gak usah bingung denger kata-kata doa dengan berani karena pengenalan itu yang membuat kita jadi percaya sama Tuhan kalau orang gak berdoa dia gak percaya halo tapi aku percaya sama ini aku percaya bluffing do you bluffing kamu percaya cuma di mulut doang apa kita menjadi orang Kristen yang begitu kita berdoa kita ngomong kita berdoa gak digagas kalau kita ngajarin anak gitu loh waktu doa gak digagas waktu ngasih nasihat gak digagas gemes gak ih gemes gitu kalau liat mami-mami gitu ya ngajarin anak-anaknya wuh gitu dikasih tau gitu wah apalah kalau bagi cewek wah rame deh gitu rame nih cewek-cewek nih merumpi bang rumpi maminya ngomong anak juga nyawri apa jawab uh sering kali begitu banyak kan kalau kita doa bukan gitu bukan apa kita mau doa yang begitu maksudnya itu kalau doa itu gak digagas gak apa-apa yang penting harus doa aman gitu doa kita cuma syarat aja dalam pergi berkati aku sepanjang hari ini ya aku pergi dulu apa cuma syarat doa halo kita gak akan punya doa yang berkuasa jika lo kita gak mau bergantung sama Tuhan yang kedua jika kita gak berani 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 berdoa karena kita percaya katakan amin anda dapat sesuatu 1 ya harus 5 ayat 14 sampai 15 1 ya harus 5 ayat 14 sampai 15 dikatakan demikian dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta apa saja yang kita minta dikabulkan maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya kita tahu berarti hari ini iman dan doa gak bisa dipisahkan iman sama doa gak bisa dipisahkan kalau kita percaya sama Tuhan kita tahu bahwa dia bisa ngabulin doa kita iman sama iman sama doa gak bisa dipisahkan orang yang punya iman pasti orang itu berdoa bukan titip doa bukan cuma minta didoakan bahkan mendoakan orang lain amin 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 bapak ibu kenapa kok gitu karena dia tahu keberanian itu muncul bukan karena dia bersadar kepada kekuatannya sendiri tapi dia tahu dia bersadar sama Tuhan yang dia cari adalah untuk dia ini dia ini untuk apa membawa kemuliaan Tuhan fokus elia bukan api diturunkan kalau kita baca firman tadi fokusnya adalah kenapa dia berani dia bukan fokusnya gagal gagal turunkan api dari langit bakar bang langsung semuanya dilalap habis bukan itu goalnya goalnya elia adalah satu ini supaya Tuhan dinyatakan dan orang kembali sama Tuhan cuman itu bukan apinya yang muncul gagal fokus doa itu bukan kesembuhannya bukan pemulihannya bukan terobosannya fokus doa itu supaya Tuhan dimuliakan dan banyak orang itu percaya Yesus itulah fokus doa seringkali kita berdoa tapi kita ini fokusnya ada terobosannya kesembuhannya ininya bukan fokus doa itu supaya apa nama Tuhan dipermuliakan kesembuhan terjadi kita doakan tapi bukan itunya bukan apinya yang kita cari bukan api yang menyambar dari langitnya yang kita cari tapi tapi apa Tuhannya yang dipermuliakan ada amin kita ngerti mari bangun bersama-sama waktu saya merenungkan ini saya bilang oh Tuhan seringkali kita fokus kita salah ya di dua anak tidak sembuh-sembuh di ini begini fokusnya ini minta jodoh tidak dapat minta anak tidak dapat minta ini tidak ada terobosan mentok sana sini terus gimana dong mana api dari langitnya mana kalau kita fokus sama sesuatu yang salah doa muda berkuasa doa kita tidak berkuasa kalau kita fokus sama sesuatu yang benar doa kita akan berkuasa katakan amin saya sudah ngerti hari ini saya sudah ngerti hari ini coba kita lihat Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku ia akan juga melakukan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapak dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku aku akan melakukannya supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak ingat kenapa kita berdoa dan Tuhan supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak itu telah dan Tuhan Yesus juga jika kamu minta sesuatu kepada aku dalam namaku aku akan melakukannya disini kita tahu bahwa kunci yang bisa membuat kita mengalami kunci yang bisa membuat kita ini punya doa berkuasa dan dengan keberanian karena apa kita percaya kita kenal dan doa kita jadi ngerti satu dimensi doa ada doa membuat kita mengalami pekerjaan Tuhan waktu anda berdoa anda mengalami pekerjaan Tuhan disitu anda melihat disana kita bisa ngerti ternyata doa dimensinya ini saya waktu bilang saya waktu merenungkan ini saya bilang wih keren ya kan doa itu begini ya gak sesimpel orang mikir ya doa cuma dalam nama Yesus ya gitu ya saya juga percaya doa dalam nama Yesus bukan begitu tapi bukan dalam nama Yesusnya karena si anak-anak sekewa ini juga sama dalam nama Yesusnya kita harus ngerti disana yang ketiga kenapa doa itu berkuasa sederhana karena sikap karena sikap kalau orang sudah sikapnya salah doanya ada berkuasa you must humble yourself waktu doa kita harus merendahkan diri kita makanya firman doa berkata barang siapa umatku yang atas namanya namaku disebut atas namanya namaku disebut berbalik dari jalan-jalannya dan berdoa maka aku akan memulihkan negeri mereka fokus doa itu bukan dari semuanya tapi dari hati yang rendah rendah hati kalau doa udah sombong Tuhan kalau gak jawab aku keluar dari kerja Tuhan kalau gak jawab aku gak mau percaya Yesus Tuhan kalau aku gak jawab aku begini itu doa sombong Tuhan marahlah bagi marah sama Tuhan ya ampun kita merah sama Tuhan kita minta kayak kita beli barang kalau anggap saja begitulah ini Tuhan kita gak penjual ya Tuhan kita bukan penjual ah misalnya gini kita mau beli barang atau kita mau makan aja ada yang kuasa? gak ada kan? semua Kristen kan? kita mau beli makan nih kita mau beli makan terus gini kita mau beli makan Pak Sosa tuh kalau gak tak tutup tokonya penjualnya kan ketawa kamu guyon ini toko kuat lu mau tutup buat apa? eh tapi kita gitu loh kadang kalah waktu doa tuh gitu eh Pak Sosa tuh kalau gak jualin tak tutup tokonya eh? really? itu di dunia aja gitu apalagi waktu kita sama Tuhan jangan kurang aja mau punya doa berkuasa miliki sikap hati yang rendah makanya Elia waktu doa dia itu rendah hati dia itu rendah hati coba kita lihat satu Raja-Raja 18 ayat yang ke-42 satu Raja 18 ayat yang ke-42 coba tahan sebentar ya sama saya sebentar aja saya sudah janji harusnya ke Moller tapi ini Moller saya tahu ya sebentar aja karena ini penting satu Raja 18 ayat yang ke-42 dikatakan demikian lalu Ahat pergi untuk makan dan minum tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmen lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lutut bayangkan sikap doanya Elia bukan kita nyuntuh nanti ya berlutut kepalanya ditaruh disini kalau seperti saya agak sulit ada bantalnya disini enggak bisa enggak sampai nih wah bukan Elia doa muda berkuasa bukan itu sikap hati sikap hati dia berlutut dia membawa enggak ada yang bisa berlutut kepalanya taruh ke bawah sikap hati kerendahan hati itu membawa otoritas Tuhan di dalam hidup kita kerendahan hati itu membawa otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita banyak orang sombong seperti tadi beli mbak suatu hendak dijualin kotuk warungnya tapi waktu kita keredah hati itu bawa otoritas Tuhan kalau itu mau otoritas Tuhan kemana-mana kita punya keredah hati 1 Petrus 5 ayat 6-7 ngomong demikian karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya serahkanlah segala kekuatilanmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu kita ketik itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya jadi kerendahan hati itu penting dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan demikian takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan tetapi orang berdombang hingga hikmat dan didikan di dalam versi The Message dikatakan demikian start with God the first step is learning the first step in learning is bowing down all to God the first step in learning is bowing down to God omnivorous their nose are such wisdom dikatakan demikian pertama kali mau kenal Tuhan bukan dengan keangkuhan tapi kerendahan hati start with bowing down amin 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 Bapak Ibu Sudara karena itu dikatakan demikian di Yakubus 5 ayat 16 karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu semua doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya kita jadi ngerti doa orang yang benar garis bawai kata yang benar itu orang benar itu punya kerendahan hati mau dikoreksi enggak semena-mena enggak sombong orang benar itu mau dikoreksi manusia enggak ada yang sempurna manusia semua punya pasti punya cacat dan celanya amin kita harus ngerti dan yang keempat kuasa doa adalah berdoalah dengan tidak jeng-jeng anda tulis saja ayatnya satu raja-raja 18 ayat 4 3 dia berdoa dan tujuh kali dia ngomong sama bujangnya naik ke sana ada awan enggak enggak ada awan berdoa sana memang misteri sih doa itu misteri ada sekali doa dijawab ada sekali doa dijawab ada berkali-kali belum dijawab misterinya di mana misterinya di tangan Tuhan kau udah begini kembali ke poin satu udah begini kembali ke poin satu biar kita enggak lupa kalau kita sudah ngerti ada misteri begini aduh poin satu apa ya oh kita harus bergantung sama Tuhan harus kita atakan firman dulu pertama kali first thing first berdoalah dengan tidak jemu-jemu dikatakan berdoalah selalu berdoa tersekunlah dalam doa Tuhan berkata kembali ke poin satu lah sumpung pendeta pinter ngomong enggak ini adalah muter kayak roda yang berputar kegerakan doa harus dinyalakan terus jadi pendoa terus bergantung sama Tuhan yang pertama pokok-pokok yang kedua berani berani karena percaya berani karena pengenalan bergantung taat hafirman karena bergantung berani karena percaya karena pengenalan sudah yang ketiga kita jadi tahu sikap hati kita harus benar kalau kita mau punya doa berkuasa yang keempat kita tahu berdoalah dengan tekun kalau belum dengan mulai lagi yang pertama terus seperti jam jam itu kayak saya potong aku mau sampai jam menang saja gak bisa terus berputar terus berputar terus berputar lama-lama kita gak sadar waktu kita doa sesuatu doa kita penuh kuasa ada amin ada diberkati Tuhan mari kita bangkit berdiri bersama-sama kita berdoa haleluya terima kasih Terima kasih.